Jadi kalau dari luar Kristen mencaci magi Kristen Maka Kristen tidak akan memproses menjadi penestaan agama Karena Kristen bukan agama KC, Saibudin Ibrahim, Paul Yong Kamu itu bukan orang Kristen Kamu itu penyembah iblis Ya mantap lah masa enggak Jadi kesalahan kedua adalah kamu mengklaim Aku ini dipenjara karena aku ini menyebarkan Injil Kristus Mbelgedes Reneota Kepla Benutekmu Rakupla Maling teriak maling padahal dia sendiri Yang sebentar lagi pulang ke rumah bapak Kacau Udin Yang sekarang jadi gembel rohani Yang enggak lama lagi pulang ke rumah bapak Kacau Sebenarnya tujuan paling utama kalian adalah mencari donasi Uang enggak ada Itu bingung saya akan cacau Bukan enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara muslimku semuanya Satu Tuhan Satu iman Dan satu akidah pastinya Nah di video kali ini Kita kembali akan Mendapat hiburan ya Dari pernyataan seorang pendeta Dan ini sekaligus informasi yang akan mengguncang kekristianan itu sendiri ya Karena pernyataan dari pendeta HDT ini menyatakan bahwa Agama kristian tersebut bukanlah satu agama ya Dan apabila ada orang yang dikatakan menghujat Yang menyatakan misalkan Yesus itu bukan Tuhan Yesus mempunyai istri Dan Yesus adalah utusan Maka itu bukanlah suatu penistaan ya Menurut pendeta HDT ini Jadi umat kristian harap disimak dan dengar baik-baik ya Apa yang disampaikan oleh pendeta HDT ini Dan khususnya kepada apologet kristian ya Jangan pernah lagi menganggap bahwa Debater muslim melakukan penistaan Dengan mengatakan Misalkan Yesus bukanlah Tuhan Yesus adalah utusan Kemudian Yesus juga punya istri Dan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa Dan lain segala macamnya ya Dan itu Tidak bisa dikategorikan sebagai penistaan Dan tentunya berdasarkan narasi yang disampaikan oleh pendeta HDT ini Nah bagaimana Video selengkapnya Kita akan simak Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan oleh pendeta HDT ini Banyak ditonton oleh umat kristian ya Dan bagi kita sebagai umat muslim Insya Allah Ini akan semakin menjauhkan kita Agar tidak terkontaminasi Dengan Mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Oke langsung saja kita simak videonya Ada para penista agama Bapak ibu saudara Pertama harus disadari ya Kristen itu bukan agama Menurut Alkitab Sekarang bukan era orang beragama Jadi kalau dari luar Kristen mencaci magi Kristen Maka Kristen tidak akan memproses menjadi penistaan agama Karena Kristen bukan agama Kristen itu iman Sebaliknya Ketika dari orang yang ngaku-ngaku Kristen Menjelek-njelekkan agama di luar Kristen Anda terkena pasal penistaan agama Sebab mereka itu orang beragama Itu yang membuat ya Orang-orang yang ngakunya Kristen Seperti MKC Saifuddin Ibrahim Dan Paul Young Menjadi Disebut penista agama Sebelumnya juga ada itu orang Palembang itu apa ya Roni-roni gitu Siapa ya Yusuf apa siapa itu Ya orang Palembang yang dipenjara juga Jadi kesalahan pertama adalah Anda terpancing Ya Anda terpancing ya Ingat Kalau dari luar Kristen Mengolok-olok Menista-nista Kristen Tidak ada aturannya Kristen Penistaan agama Karena Kristen memang bukan agama Ya Kalau soal di KTP ditulis agama Ya enggak apa-apa Itu kan di KTP doang Ya Kristen itu faith Orang yang beriman kepada Kristus Ya kesalahmu adalah Kamu terpancing Sehingga kamu Menista Di luar Kristen Jelas kamu kena penistaan agama Itu yang pertama Kesalahanmu disitu Kemudian yang kedua Kamu itu bukan orang Kristen KC Saibuddin Ibrahim Paul Yong Kamu itu bukan orang Kristen Kamu itu penyembah Bapak Iblis Jangan bohong pulak lagi Iya kamu Kamu itu penyembah ala segitiga Jangan bohong pulak lagi Iya kamu Saya ngomong sama kamu Siapa bisa bantah Kalau MKC kan ada di penjara Udin Yang sekarang jadi Gelandangan Yang sekarang jadi Gembel rohani Ya Enggak bisa bantah Kamu itu bukan orang Kristen Paul Young Kamu bukan orang Kristen Ya Jadi kesalahan kedua adalah Kamu mengklaim Aku ini di penjara Karena Aku ini menyebarkan Injil Injil Kristus Termasuk yang dari Palembang itu Yang sangat bangga Katanya Aku di penjara Karena memberitakan Injil Injil Macam apa Yang kamu beritakan Kamu bukan orang Kristen Kamu itu penyembah Bapak Penyembah Allah Sekitiga Udin Yang sekarang jadi Gembel rohani Yang gak lama lagi pulang Ke rumah Bapak Kacau Saya ngomong makamu Nah Itu dia tadi ya Pernyataan Pendeta HDT Yang Kalau menurut kita Itu adalah Suatu pernyataan yang Sangat kontroversial ya Terutama Untuk si Udin Paul Zong Si Kaci ya Yang Sudah Menisit Agama Islam Dan jelas Itu adalah Masuk kategori Penistaan Agama Karena memang Islam adalah Agama ya Yang langsung Diberikan oleh Allah SWT Sebagai Petunjuk Dan jalan Menuju Ke surganya Allah SWT Nah Berbeda dengan Kekristianan Seperti Pendeta HDT Ini yang Notabene Juga adalah Seorang Kristen Namun Dia Menyatakan Hal yang Sangat Luar biasa Dan berbeda Dengan Kristen lainnya Dan Bahkan Berani Mengatakan Kristen lain Tersebut Adalah Orang Yang Menyembah Segi Tiga Menyembah Iblis Itu Kata Pendeta HDT Kalau tidak Atau Atau Kurang Jelas Silahkan Cek Kembali Pernyataan Dari Pendeta HDT Tadi Jadi Apapun Yang Disampaikannya Tentu Ini harus Menjadi Renungan Bagi Orang-orang Yang Berakal Tentunya Nah Bagi kita Sebagai Umat Muslim Hal-hal Yang Konyol Seperti Ini Pertama Bisa Kita Anggap Hanyalah Sebagai Ibu Hiburan Melaka Dan Kedua Yang Paling Penting Akan Menambah Serta Semakin Kuatnya Keimanan Kita Kepada Allah Dan Kecintaan Kita Kepada Rasulullah Dan Kecintaan Kepada Kitab Suci Al-Quran Tentunya Nah Demikian Saudara Aku Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh